Korp Sukarela merupakan wadah pengembangan relawan yang didirikan dengan tujuan menyiapkan sukarelawan Palang Merah Indonesia agar bermanfaat dalam bidang kemanusiaan. KSR Unit Markas PMI Kota Semarang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 oleh Bapak Heri Sugito. Dan beliau juga menjabat sebagai komandan untuk yang pertama kali. Setelah melalui beberapa generasi, KSR Unit Markas telah melahirkan 28 angkatan dan di bawah komando, komandan Puji Irak. Setelah melalui beberapa generasi, KSR Unit Markas PMI Kota Semarang Nah, lebih tepat ya di lantai gue. Mau tau di dalemnya kayak apa, gue langsung. Eh, maaf. Kita belum kenalan. Kita kenalan dulu ya. Kulau Chelsea Saking KSR Unit Markas PMI Kota Semarang Kulau badi ngenalakan nopo niku KSR lan kegiatan nipon yang warga Kota Semarang Monggo Sarang-sarang nipon persa nita yang menikah Oke, sekarang kita ada di lantai buah gedung PMI Kota Semarang Nah, di sini base campnya KSR Unit Markas PMI Kota Semarang Biasanya di ruang tengah ini itu tempat kita cerita, sharing, pengalaman, sharing ilmu Eh, seru-seruan nih pokoknya. Nah, tapi kalau misalnya butuh istirahat, butuh tempat untuk tidur Kita punya tempat yang sendiri di lantai tiga Nah, sekarang di sebelah aku ada posko sama sekret Kita cek poskonya yuk! Hai kakak! Hai! Eh, ini posko boleh kan? Iya Aku tanya-tanyain boleh gak? Boleh Di posko itu kegiatannya apa aja sih? Ya, ini seperti yang bisa dilihat ini sekarang Nah, kita di sini setiap gai Setiap gai kemudian kita juga mantau wilayah Kota Semarang Mantau wilayah Kota Semarang melalui Radio Hurik Juga melalui media sosial yang ada gini Di Radio Hurik kita terintegrasi dengan 112 dan BANTOM Pilih melalui Stabus Kota Semarang Jadi dari sini kita bisa memantau odisi di wilayah Kota Semarang Yaitu kejadian di mana, kemudian kejadian kecelakaan, kemudian kejadian orang gila Ataupun semua kejadian yang ada di Kota Semarang Setelah itu kita sudah mantau melalui media sosial Di sini ada WhatsApp Kita ikut di beberapa grup khususnya kita Posko 24jam Kemudian ada Twitter, ada Facebook, ada IG, maupun website yang lain Yang berubah dengan kejadian di Kota Semarang Gitu lah baru-baruan Dua tuj Chobel tekanan Dua tujuh mobil, silahkan balonanya Tbritting 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 Terima kasih telah menonton. Pertugas PP pun dengan cepat menuju TKP. Tidak lupa untuk selalu mengecek lengkapan isi tas emergency kit yang akan dibawa, seperti kasa, perban, mitela, spalek, dan banyak lagi. Nah, demi keamanan, petugas PP juga memakai APD, seperti sepatu, masker, dan helm yang diambil dari rak perlengkapan. Untuk sarung tangan latek, memakainya ketika sudah berada di lokasi kejadian ya Sobat KSR. Kalau sudah safety, baru deh meluncur ke TKP. Sobat KSR, semua perlengkapan seperti helm, sarung tangan, sepatu boot, rompi, jas hujan, pelampung, kacamata safety, dan peralatan lainnya, selalu dicek kelengkapan dan kebersihannya, agar nyaman digunakan saat bertugas. Kalau sudah selesai bertugas, semua APD dikembalikan lagi ke tempat semula. Oke Sobat KSR, sekarang kita geser ke ruang sekre. Sobat KSR, sekarang kita ada di ruang sekre. Nah, mumpungan dekat kakak-kakaknya, dikita tanya-tanya dulu yuk. Sobat KSR, ini fungsinya sebagai pusat informasi di KSR Markas. Jadi di sini kegiatannya ada organisasi, di sebelah sini ada lemari inventaris. Ini fungsinya untuk menyimpan file-file yang ada di KSR Markas. Kemudian di sebelah sana ada papan informasi kegiatan. Ke sana? Boleh. Jadi di sebelah sini, bisa kita lihat, ini adalah papan informasi kegiatan yang ada di KSR Markas. Lihat, di sini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Maret. Bisa kita lihat, ada sosialisasi PEMI dalam menghadapi COVID-19. Kemudian ada pelatihan dan kunci kompetensi, pertolongan di ketinggian biaya potensi sisa. Nah, personilnya juga di sini terlalu terbuka. Kemudian, sebelah sana juga terdapat informasi kegiatan. Dari Divisi Operasional dan Divisi PSDM. Nah, Divisi Operasional ini menaungi kegiatan-kegiatan penugasan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada sterilisasi kampus politik terada. Nah, itu untuk mencari masukannya adalah tugas dari Divisi Operasional. Nah, untuk kegiatan-kegiatan. Terima kasih telah menonton! 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 Sobat KSR, untuk penerimaan atau rekrutmen anggota baru KSR Unik Markas dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan tahapan mulai dari seleksi berkas, tes fisik, tes kesehatan, sampai tes wawancara. Dan untuk informasi rekrutmen, melalui berbagai sosial media dan brosur yang disebar ke masyarakat umum, serta berbagai komunitas maupun karang taruna. Untuk calon anggota baru yang lolos seleksi, akan mengikuti pendidikan dasar selama 120 jam. Setelah rangkaian kegiatan kegiatan tersebut dilalui, calon anggota baru akan dilantik menjadi anggota KSR Unik Markas, dan akan dilibatkan dalam penugasan maupun pelatihan di kemudian hari, serta wajib mengabdi atau dimobilisasi minimal 2 tahun. Sekarang kita temui orang nomor 1 di KSR Unik Markas, PMI Kota Semarang. Pengen tau ya? Kita cari yuk. Siapa sih? Siapa, 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 siapa dia? Oke, Sobat KSR. Sekarang di sebelah aku ada orang penting dari KSR PNI Unik Markas, Kota Semarang. Kita tanya-tanya ya. Iya. Dan, salah dulu dong? Oh, gini ya? Oh, gini. Ini? Salah model milenial. Sekalian sosialisasi COVID-19. Oh, COVID-19. Dan, ini aku tanya-tanya ya. Oke, mau tanya apa? KSR. Apa sih itu KSR? KSR, TopSukatela ya? TopSukatela, Jadi, itu adalah satu organisasi atau wadat dari masyarakat atau orang yang menampilkan diri untuk menjadi salah satu anggota di KSR. KSR seorang organisasi yang telah menolongan KPNI itu sendiri. Begitu. Oh, gitu. Terus, kalau perang serta KSR di lingkungan dan masyarakat, apa sih? Bolehnya, bener. Kalau satunya di sana, terus di pertolongan pertama, sampai ke event-event yang sebabnya COVID-19 dan juga mungkin sosial kemasyarakatan. Jadi, salah satunya kalau di sana, kemarin kita habis dari tahu, terus kemudian udah jadi intensis, blebes, longsor, dintegar, kelimin seperti ini. Terus kemudian, untuk sosial kemasyarakatan, ya, setiap semangat kita akan semangat kita, kita sudah berkomotisipasi. Terus kemudian, WCD. WCD? Iya. World... World Green Day. Oh, World Green Day. Bahasa lainnya itu peringatan hari sampah dunia. Jadi, kita dari teman-teman kelewawan, kemudian kSR, juga kita terlibat. Dengan kita lakukan aksi pungut sampah, mungkin di lokasi yang beda-beda, ada juga kita dikenalin, kita diperlukan set-up, gulungan dan sebagainya. Nah, selagi? Oke. Oke. Yes. Sobat KSR, dengan mewabahnya COVID-19, PMI Kota Semarang bersama relawan, melakukan spraying di beberapa tempat. Seperti fasilitas umum dan rumah-rumah warga, agar tidak menambah penyebaran COVID-19. Sobat KSR, jangan lupa, tetap jaga kebersihan, selalu gunakan masker, terapkan physical distancing, dan di rumah saja. Sobat KSR, itu tadi kegiatan di posko sekre, udah kepoin juga KSR dan sejarahnya. Asik kan? Kalau mau tahu lebih lagi, main ke sini aja. kinda apa? Jika seeing yang disini, saya tenggelapan yang jauh lupa-时间 akan dapat menanggung aurang-orang yang juga akan masa bebas. Saya bisa beri food layung, share, דia, juga untuk klawasan. Sekarang, saya tembakan hidup ternyata, berkutus bersama-sama. Ambulnya kalian tidak usah, malam dan 빠kutus bersama-sama dan dan rapp toutes akan anda. Seseorang yang tahu, kakaiannya juga untuk direktir lagi di 6-3 dan kembali maupun tak sang panah ternyata. Terima kasih telah menonton!